Unrivalet Medicine God Season 274, Mayat Rusak Taoise Wu Fang saat ini banyak pamer. Jika itu adalah roh sejati Saint Exalt biasa, itu secara alami akan memukulnya sampai mati dengan tamparan. Tapi roh sejati Saint Exalt ini tidak memiliki kecerdasan, jadi itu berbeda. Sebelumnya, Taoise Wu Fang dikejar oleh roh sejati Saint Exalt ini sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menerobos ke Saint Sovereign Heaven setengah langkah pada saat terakhir, keilahian asalnya meningkat pesat, dan seni pengontrol rohnya juga menembus belenggu. Dia bergumul dengan roh sejati Saint Exalt ini selama setengah bulan dan akhirnya menaklukkannya. Wajah semua Saint Exalt menjadi hitam seperti dasar pot. Masing-masing dari mereka menderita kerugian besar, tetapi orang ini turun dengan murah. Selamat, Saudara Wu Fang. Brother Wu Fang memiliki cara yang sangat baik untuk benar-benar menaklukkan roh sejati Saint Exalt. Petik 2 Tepat pada saat ini, sesosok mengendarai banteng kuning besar dan melayang ke bawah. Saat Ye Yuan muncul, serangkaian tatapan membunuh memandang bersamaan dengan teriakan. Terutama 13 pembangkit tenaga listrik Saint Exalt, mereka ingin menelan Ye Yuan utuh saat ini. Ye Yuan tidak memperhatikan tatapan orang-orang ini, langsung menuju ke sisi Wu Fang. Masing-masing dari orang-orang ini sangat berbahaya. Jika dia tidak bersekongkol melawan mereka, dia harus bersekongkol melawan mereka. He he, selamat 2 kali lipat. Bukankah kamu juga menerobos? MN, Saint Exalt Big Yellow juga menerobos. Wu Fang tiba-tiba menemukan bahwa aura Big Yellow secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini juga terlalu cepat. Saint Sovereign Heaven menerobos begitu banyak sekaligus, bukan itu yang bisa dicapai semua orang. Mengatakan ini, Saint Exalt lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun, masing-masing dan setiap wajah mereka menjadi lebih hitam. Tanpa ragu, Big Yellow hanya menerobos setelah menelan obat-obatan surgawi itu. Sial! Mereka menderita kerugian besar dan sebenarnya tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Adapun masalah Ye Yuan menerobos ke surga penguasa Giyok Tengah, itu langsung diabaikan oleh mereka. Di tempat ini, surga penguasa Giyok Tengah benar-benar tidak biasa. Saint Exalt Waiklu tidak berdamai dengan itu di dalam hatinya dan berkata dengan suara dingin, Brad, kamu masih berani datang, apakah kamu benar-benar menganggap bahwa kami, Saint Sovereign Heavens ini, adalah vegetarian? Ye Yuan berkata dengan dingin, bukannya kalian vegetarian, tapi kalian seharusnya makan sedikit daging, kan? Mengapa, masih ingin mencicipinya, aku bisa memikat mereka lagi? Wajah Saint Exalt Waiklu menjadi hitam, tapi dia langsung diam. Saint Exalt Sky Fortunae mendengus dingin dan berkata, lupakan saja, barang yang benar-benar bagus seharusnya ada di labirin Divine Palace. Tidak perlu tawar-menawar dengan dia. Setelah memasuki istana surgawi labirin, Agung ini ingin melihat apakah dia masih bisa begitu sombong atau tidak. Petik 2 Ye Yuan memberi, oh, dan berkata, kalau begitu kalian bisa mencobanya dan lihat. Pada saat ini, suara lemah di belakang Ye Yuan berkata, itu. Saudara Ye, saya telah mengumpulkan obat-obatan surgawi pil 4K, bisakah Anda? Ye Yuan berbalik untuk melihat dan itu adalah si Yue. Dia sudah tahu bahwa Big Yellow adalah pembangkit tenaga listrik Saint Exalt, jadi dia secara alami tidak berani dikekang di depan Ye Yuan. Kali ini, keberuntungan si Yue lebih baik dan dia tidak diburu oleh roh-roh sejati Saint Exalt. Selanjutnya, dalam kepanikan, ia juga menemukan tanah obat berukuran kecil lainnya, dan benar-benar mengumpulkan obat-obatan surgawi pil 4K. Pada saat ini, dia mengujinya, untuk melihat apakah apa yang dikatakan Ye Yuan diperhitungkan. Ketika Ye Yuan melihatnya, dia mengungkapkan sedikit kejutan juga. Orang ini benar-benar mengumpulkan mereka. Tapi dia tidak menolak dan berkata dengan anggukan, tentu saja, tidak ada masalah. Segera, ekspresi Saint Exalt berubah. Kesempurnaan kelas 9. Pil kekaisaran surgawi kelas 4. Kekuatan ini, kemungkinan besar, hanya ada seseput teratas pil alliance yang bisa mencapainya, kan? Saya pikir saya agak mengerti mengapa Saint Exalt Big Yellow ingin mengikutinya. Melihat kesempurnaan kelas 9 yang baru diproduksi 4K pil, semua Saint Exalt sangat terkejut. Untuk dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi ke tingkat ini, dia benar-benar ahli di antara para ahli. Orang harus tahu, mampu menyempurnakan pil 4K hingga kesempurnaan kelas 9, bahkan pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada alkemis surgawi seperti itu juga. Beberapa Saint Exalt agak tercengang. Mereka benar-benar menyinggung keberadaan seperti itu. Si Yue memegang pil 4K, merasa gelisah sampai dia gemetar. Dia hanya ingin kelas 7. Pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar memberinya kesempurnaan kelas 9. Efek obat ini, celahnya bukan jenis biasa yang besar. Menonton Si Yue menerobos ke setengah langkah Saint Sovereign Heaven, pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang tersisa sangat iri. Mengapa mereka berani mati untuk menerobos istana surgawi labirin ini? Bukankah itu untuk menerobos ranah kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka? Selama periode waktu ini, semakin banyak surga penguasa Giyok juga berkumpul di luar istana surgawi labirin. Kelompok pembangkit tenaga Saint Exalt tidak memasuki istana surgawi labirin dengan terburu-buru, karena mereka juga membutuhkan umpan meriam. Istana surgawi labirin di depan mata mereka adalah sekelompok besar istana. Meskipun mereka sangat bobrok, itu memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Saint Exalt menghargai hidup mereka dan secara alami tidak mau masuk dengan mudah. Ada di sekitar sana, ayo masuk. Pembatasan di luar istana surgawi labirin ini telah lama dilanggar, tetapi semua orang harus lebih berhati-hati, kata Saint Exalt Sky Fortunae tiba-tiba. Semua orang mengangguk satu demi satu, semua tampak serius. Jelas, mereka semua merasakan bahayanya. Ye Yuan juga tidak melodramatis, mengikuti kekuatan utama ke istana surgawi labirin. Saat memasuki istana surgawi labirin, energi korup yang mengancam menghantam mereka secara langsung. Energi yang korup telah berubah menjadi jasmani seolah-olah pisau memotong wajah. Sungguh energi korup yang kuat, seru Ye Yuan. Ketika istana surgawi labirin berada di puncaknya, murid-murid mereka melampaui satu juta. Yang terlemah juga adalah ranah Saint Sovereign Heaven. Sekte kolosal seperti itu dihancurkan, ada banyak jiwa yang kesal. Apa yang dimaksud dengan sedikit energi korup ini? Istana surgawi labirin yang kalian masuki hanyalah puncak gunung es dari istana surgawi labirin yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar mencapai tempat di mana gerbang melewati gunung yang sebenarnya, energi yang rusak dapat langsung memusnahkan Anda semua. Kata Mi Tian. Ye Yuan juga merasa kaget saat mendengarnya. Satu juta murid. Yang terlemah adalah Saint Sovereign Heaven. Sekte semacam ini tidak terbayangkan. Orang harus tahu, Saint Sovereign Heaven hampir dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua rain clear. Ini bukan gerbang melewati gunung yang sebenarnya. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Tentu saja tidak. Dengan sedikit kekuatan Anda, bagaimana Anda semua bisa menemukan gerbang lulus gunung istana suci labirin yang sebenarnya? Kelompok istana ini bahkan tidak dihitung sebagai sekte luar istana surgawi labirin. Jika Anda benar-benar pergi ke gerbang celah gunung, saya juga tidak bisa melindungi Anda. Mungkin bahkan jika sebutir debu jatuh dari atap, Anda akan mati, kata Mi Tian. Ye Yuan terdiam saat mendengarnya, ini juga terlalu berlebihan. Tidak tahu di mana Void Snap Immortal Condensation berada, kata Ye Yuan dengan cemberut. Istana ini terlalu besar, dia bahkan merasa sedikit tersesat saat masuk. Yan Jadet Rue hanya mengatakan Void Snap Immortal Condensation tetapi tidak memberi tahu lokasinya. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu juga di tempat yang sangat berbahaya. Jika tidak, dengan kekuatan Yan Jadet Rue saat itu, mustahil untuk tidak mendapatkannya. ARGH! ARGH! Semua orang tidak berjalan jauh ketika tiba-tiba, beberapa teriakan menyedihkan datang dari belakang. Kelompok pembangkit tenaga listrik sangat terkejut dan menemukan bahwa beberapa surga berdaulat Giyok telah dibunuh oleh seseorang dengan satu pedang. Wajah semua orang berubah, dan mereka menemukan bahwa sejak dewa tahu kapan, sebenarnya ada beberapa lusin, orang, di belakang mereka. Orang-orang, ini mengenakan seragam dan memegang pedang panjang standar di tangan mereka, gerakan mereka sangat cepat. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mata dan mulut mereka mengeluarkan asap hitam, terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan. Pembangkit tenaga Jade Sovereign Heaven juga bereaksi, mengambil tindakan satu demi satu. Mereka yang bisa datang ke sini hidup-hidup setidaknya adalah surga berdaulat Giyok atas. Kekuatan mereka tidak lemah. Tapi, ketika mereka bergerak untuk berurusan dengan orang-orang ini, hanya ada suara dentingan yang dibuat. Mereka tidak bisa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Seseorang berkata, energi korup di sini terlalu kuat. Mayat-mayat ini telah dibanjiri energi korup dan kebal terhadap pedang dan tombak, dan mereka menjadi mayat yang korup. Bab 2742 merasakan kegembiraan setelah bertahan dari bencana. Bang! Saint Exalt Waiklut mengulurkan telapak tangan. Tubuh mayat yang korup itu langsung hancur setengahnya. Tetapi mayat yang korup itu tidak peduli sama sekali, dan dia masih mengacungkan pedangnya dan menyerbu. Alis Saint Exalt Waiklut sedikit berkerut, jelas merasa bahwa itu merepotkan untuk dihadapi. Saint Exalt lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, berencana membunuh mayat-mayat korup ini. Tetapi sekelompok mayat korup lainnya bergegas keluar dari sayap. Energi korup pada tubuh mayat-mayat yang korup ini sebenarnya telah berubah menjadi jasmani. Kekuatan mereka sebenarnya tidak pucat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Wajah kelompok Saint Exalt berubah. Ketika gerakan mereka mendarat di tubuh pihak lain, pihak lain benar-benar tidak terluka dan hanya mundur beberapa langkah sebelum menyerang lagi. Bang! Waiklut dan pihak lain bertukar pukulan dan langsung didorong menjauh, terbang mundur. Sialan! Mayat-mayat korup ini kebal terhadap pedang dan tombak, tidak ternoda oleh banyak hukum, mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Waiklut mengertakkan gigi dan berkata. Ledakan! Ada suara auman naga dan seberkas cahaya pedang melintas. Kepala mayat yang rusak segera meledak seperti semangka, dan kemudian jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Wajah semua orang berubah, memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub. Pedang ini justru dilepaskan oleh Ye Yuan menggunakan pedang musim seminaga. Kelemahan mayat korup ini adalah kepala mereka. Memotongnya saja sudah cukup, kata Ye Yuan. Hanya ketika semua orang mendengar itu, mereka kembali sadar, semua jenis gerakan menghantam kepala mayat yang rusak dengan putus asa. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun mayat-mayat korup ini tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka masih memiliki naluri. Mereka melindungi kepala mereka satu demi satu, tidak ada cara untuk mematahkannya sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika surga penguasa Giyok biasa itu mengenai kepala, mereka tidak dapat memecahkannya juga. Sebaliknya, itu adalah serangan setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang cepat dan kejam, yang bisa mematahkan kepala mayat korup seperti Ye Yuan. Semua orang sangat terkejut, baru kemudian mengetahui bahwa kekuatan pukulan Ye Yuan sudah sebanding dengan setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Orang ini hanyalah surga berdaulat Giyok Tengah. Jika Saint Sovereign Heavens tidak muncul, kekuatannya sebenarnya sudah sebanding dengan setengah langkah Saint Sovereign Heavens. Mayat korup di sekitarnya semakin banyak. Selanjutnya, kekuatan mereka semakin kuat. Pada saat ini, mayat korup Saint Sovereign Heavens yang lebih rendah sudah muncul. Sialan, berapa banyak mayat korup yang ada di sini. Kalau terus begini, kita semua harus mati di sini. Saint Exile Sky Fortunae menggertakan giginya dan berkata, Ye Yuan juga sedikit mengernyit. Dia akhirnya tahu apa yang mereka semua temui. Ini baru saja memasuki Istana Surgawi Labirin, dan sudah ada begitu banyak mayat korup yang kuat. Masuk lebih dalam, itu pasti lebih berbahaya. Mereka sepertinya memaksa kita masuk ke lorong itu. Kita tidak bisa pergi, pasti ada keberadaan yang lebih kuat di sana. Saint Exile Purplesun berkata dengan cemas. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Masuk adalah kematian, mundur juga kematian. Saint Exile Yuan Yi meraung marah. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Jelas, dia merasakan tekanan juga. Lebih dari selusin mayat korup Saint Sovereign Heaven Realm telah muncul di sekitar mereka. Pada tingkat ini, Saint Exile tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yah. Biarkan Big Yellow merintis jalan dan menuju ke arah barat laut, aku ingat saat itu ada pavilion penyimpanan harta karun di sana. Jika saya tidak salah menebak, kondensasi abadi void snap seharusnya ada di sana. Kekuatan si kecil itu tidak terlalu kuat, tidak mungkin untuk masuk terlalu dalam. Mencapai tempat itu sudah menjadi batasnya, kata Amitian. Kuning besar. Di sana, ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berteriak dingin tanpa ragu-ragu. Big Yellow menerima perintah dan tubuhnya mulai berputar. Setelah itu, kuku banteng tiba-tiba ditendang keluar. Mayat korup Saint Sovereign Heaven di depan langsung kepalanya hancur berantakan. Selanjutnya, momentum yang tersisa tidak berkurang. Barisan mayat korup di belakang semuanya ditendang terbang. Di bawah bimbingan Mitian, kuku genit-genit kuning besar sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Ditambah lagi, ranah kultivasinya melonjak pesat. Dengan mengandalkan koketis Profligate Hoof, bahkan jika dia bertemu dengan Saint Sovereign Heavens Tengah, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Pada saat ini, Big Yellow meletus dengan kekuatan penuhnya, dan langsung mengukir jalan berdarah. Ayo pergi! Kedua orang itu menerjang dan berlari keluar dari pengepungan. Semua Saint Exalt dikejutkan oleh tendangan ini. Melihat Ye Yuan dua orang melarikan diri, mereka mengikuti tanpa berpikir. Mengikuti, Saint Exalt Waiklut berteriak. Satu demi satu sosok berlari keluar. Tetapi pembangkit tenaga listrik yang terjerat itu jatuh ke dalam pengepungan lagi dengan sangat cepat. A-R-G-H A-R-G-H Satu jeritan menyedihkan demi satu datang, orang-orang itu segera ditelan oleh mayat-mayat yang korup. Di antara mereka bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Dia terjerat oleh dua mayat korup Saint Sovereign Heaven dan gagal melarikan diri segera, tetapi jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Mendengar teriakan menyedihkan dari belakang, semua orang juga tidak berani menoleh ke belakang dan hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan kasar datang dari belakang. Dengan raungan ini, mayat-mayat korup di belakang mengalami wabah secara kolektif dan mengejar sisi ini dengan hirup pikuk. Energi korup itu, yang menyapu, membuat wajah para Saint Exalt berubah dengan liar. Tidak baik, ini adalah penyelesaian besar dari mayat korup Saint Sovereign Heaven. Dia sudah memiliki kecerdasan. Jika dia mengejar, kita pasti akan mati. Orang-orang ini mengarahkan kita ke arahnya sekarang. Sekarang, dia menjadi marah karena malu. Ekspresi Saint Exalt Waiklut berubah saat dia berkata. Mereka merasa bahwa ada aura yang mencengangkan dari belakang yang sudah mencapai tingkat penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven. Jika dia menyusul, orang-orang ini semua harus mati. Awalnya, mayat korup itu telah memojokkan orang-orang ini. Siapa yang tahu bahwa Big Yellow tiba-tiba meletus, benar-benar mengganggu penyebarannya. Karena itu, dia marah. Penyelesaian besar mayat korup Saint Sovereign Heaven, kecepatannya sangat cepat. Di lorong sempit ini, dia tampak seperti akan mengejar. Nak, lampu yang berada tepat di depan itu adalah larangan. Cepat pergi dan nyalakan, kata Mithian. Mata Yeyuan berbinar dan dia berbalik ke samping, membiarkan semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat ini, mayat korup Saint Sovereign Heaven yang besar itu sudah dekat. Ketika Yeyuan melihatnya, dia juga merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tiba-tiba, Yeyuan menyalakan lampu. Bas, bas. Cakar mayat yang korup itu praktis sudah ada di depan wajah Yeyuan. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan pembatasan yang sangat kuat muncul di lorong. Sebelum mayat korup itu sempat bereaksi, itu benar-benar langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan mati. Adapun mayat korup yang mengikuti di belakangnya, mereka juga berubah menjadi abu dalam sekejap. Ketika Yeyuan melihat situasinya, dia juga menghirup udara dingin. Sungguh pembatasan yang kuat. Sebuah penyelesaian besar dari mayat korup Saint Sovereign Heaven, seberapa menakutkan kekuatannya. Kemungkinan besar, bahkan manusia yang sama-sama menyelesaikan Saint Sovereign Heaven bukanlah lawannya. Itu benar-benar menguap dalam sekejap. Hanya pada saat ini Yeyuan mengalami apa yang disebut kuat. Kemungkinan akan mudah bagi pembatasan ini untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven juga. Ketika para Saint Exalt itu melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka jatuh ke tanah, memiliki kebahagiaan karena selamat dari bencana. KKK Yey, Teh terima kasih telah menyelamatkan kami. Kulit Saint Exalt purplesun pucat pasi saat dia berkata. Saudara Yey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Saudara Yey, karena tidak memperhitungkan pelanggaran sebelumnya dan menyelamatkan hidup kami. Pembangkit tenaga Saint Exalt mengucapkan terima kasih satu demi satu. Baru saja, itu benar-benar hanya sehelai rambut antara hidup dan mati. Mereka hampir menyusul. Saint Sovereign Heaven, celah dari alam kecil terlalu besar. Bahkan jika mereka bergabung, itu tidak mungkin untuk menjadi pertandingan Saint Sovereign Heaven yang sempurna juga. Jika bukan karena Yeyuan, mereka semua pasti sudah mati. Merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana, bagaimana mungkin mereka masih memiliki permusuhan terhadap Yeyuan? Yang ada hanya rasa syukur. Namun, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana Yeyuan tahu bahwa ada sekelar pembatasan yang tidak terlihat di sini? Baru saja, jika Yeyuan ingin berkomplot melawan mereka, mereka juga akan menjadi seperti mayat korup tadi, berubah menjadi abu. Bab 2743, Kekuatan Sejati Alian Sipil Yeyuan menyeka keringat dingin dari dahinya dan juga menghela nafas lega. Cakar raja mayat yang korup itu baru saja hampir mencapai wajahnya. Hidupnya benar-benar tergantung pada seutas benang. Dia menyelamatkan semua orang dengan iseng barusan, jantungnya juga berdebar kencang. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Akan sangat disayangkan jika mereka mati. Kalian semua terlalu banyak berpikir, bukan karena aku tidak memasukkan pelanggaran sebelumnya ke dalam hati. Saya hanya merasa bahwa kalian semua adalah Saint Sovereign Heavens. Akan sangat memalukan jika anda mati. Lebih baik meninggalkan tubuh yang berguna dan melakukan sesuatu yang berarti. Yeyuan berkata dengan dingin. Semua orang mengerutkan kening, mendengar nada Yeyuan. Kaka Ye tampaknya tahu banyak tentang istana surgawi labirin ini, kata Saint Exalpur Plesun. Sepanjang jalan, Yeyuan bersekongkol melawan mereka berkali-kali, seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Apalagi barusan, ada banyak lampu di jalan ini. Namun, Yeyuan tahu orang yang memicu pembatasan itu. Ini agak tidak biasa. Yeyuan juga tidak menyembunyikannya dan berkata dengan dingin, Aku bisa mengeluarkan kalian semua, aku juga bisa berbagi dengan kalian semua bagian dari harta alam di sini. Bahkan, saya bahkan dapat membantu anda semua melangkah ke surga Saint Sovereign tengah, bahkan surga Saint Sovereign atas. Tetapi, semua Saint Exalp mendengarkan, wajah mereka penuh keraguan. Mengapa anak ini tiba-tiba berubah karakter? Selanjutnya, bisakah Saint Sovereign atas ditembus karena kamu berkata begitu? Saudara Ye, jika anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata Saint Exalpur Plesun sambil tersenyum. Yeyuan tahu bahwa mereka tidak mempercayainya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu tahu mengapa Big Yellow mau mengikutiku? Apalagi yang bisa ada, karena anda dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi. Pil kekaisaran surgawi kelas 4, efek obatnya tidak lemah lagi. Namun, sementara pil kekaisaran surgawi kelas 4 dapat sangat meningkatkan kekuatan kuning besar, itu tidak cukup untuk membiarkan orang-orang ini menerobos ke atas Saint Sovereign Heaven. Semua orang tersenyum dan tidak berbicara. Big Yellow mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, sekelompok katak di dasar sumur. Apakah anda semua tahu bahwa saya masih baru saja menyelesaikan jadi Sovereign Heaven beberapa tahun yang lalu? Sekarang, beberapa tahun kemudian, siapa di antara kalian yang cocok denganku? Ekspresi dari pembangkit tenaga listrik Saint Exalp berubah, semua ekspresi keheranan yang terungkap. Mereka berpikir bahwa Big Yellow pada awalnya adalah Saint Sovereign Heaven dan bahwa Yeyuan menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 4 hanya berlebihan. Mereka tidak menyangka bahwa kuning besar Saint Exalp ini sebenarnya diciptakan sendirian oleh Yeyuan. Ini sangat menakutkan surga penguasa Giok yang bisa menciptakan surga penguasa suci sesuka hati. Ini, agak terlalu mengerikan, kan? Saint Exalp Big Yellow, apakah ini benar? Saint Exalp White Loot menghirup udara dingin dan berkata, Huhu, jika Tuan Ye hanya bisa memperbaiki pil kekaisaran surgawi biasa, apakah menurutmu agung ini akan mengikutinya dengan sukarela? Kata kuning besar. Saat semua orang mendengarnya, mereka merasa itu masuk akal. Roh sejati Saint Exalp tidak hanya bangga, tetapi mereka juga tidak ramah terhadap manusia apalagi berbicara tentang menjadi tunggangan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika Yeyuan dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi biasa, status keduanya harus dibalik dan bukan Yeyuan yang mengambil inisiatif. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jalur alkimia Yeyuan bahkan lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Tidak perlu menebak-nebak, Anda semua adalah pembangkit tenaga Saint Exalp. Anda seharusnya pernah mendengar tentang nilai sebenarnya sebelumnya, kan? Yeyuan berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari Saint Sovereign Heavens hadir tiba-tiba berubah. Kelas yang sebenarnya, ini adalah istilah yang tidak dikenal di masa lalu. Tapi, sejak pertempuran besar yang mencengangkan antara Yeyuan dari Marsial Sekur Sekte Surgawi dengan Putra Suci Alian Sipil, Chang Yongning, nama kelas sejati juga menyebar. Namun, pil surgawi tingkat ini tidak beredar di pasar sama sekali, tetapi dimonopoli oleh alian sipil. Kenyataannya, lebih dari seratus tahun telah berlalu, tidak hanya kekuatan jalur alkimia dari berbagai sekte surgawi utama di lima wilayah surgawi tidak meningkat, itu malah mundur secara signifikan. Karena monopoli pil alliance saat ini bahkan lebih ketat. Memonopoli pil surgawi sama saja dengan mengendalikan darah kehidupan berbagai sekte besar surgawi, mencengkeram tenggorokan mereka. Pil surgawi kelas sejati. Yeyuan, mungkinkah kamu? Kamu, Saint Exalt Waiklu tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Yeyuan dengan tatapan ngeri. Yang lain juga tidak bodoh, menghubungkan kedua istilah ini bersama-sama. Jika mereka masih tidak tahu siapa Yeyuan, maka mereka benar-benar dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ketika Yeyuan, dibunuh, saat itu, dia masih hanya lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Berbicara secara logis, dia hanyalah seorang junior yang tidak dikenal. Tapi itu tidak terjadi. Yeyuan mendirikan pavilion pil saat itu, mengalahkan putra suci, mencapai nilai sejati, dan membangkitkan gelombang besar yang mengerikan di lima wilayah surgawi besar. Jika bukan karena ini, Pil Alliance juga tidak akan memusnahkan lima wilayah surgawi cahaya dengan cara yang kejam. Yang lain tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin orang suci ini tidak tahu. Mereka hanya jarang menunjukkan wajah mereka di depan orang. Bukan berarti mereka benar-benar menutup diri dari urusan duniawi. Aku mendengar bahwa ketua aliansi Pil Alliance secara pribadi mengambil tindakan dan membunuhmu. Kamu, kamu sebenarnya tidak mati. Saint Exile Sky Fortunae juga terlihat terkejut. Heh, bagaimana Ye ini bisa mati dengan mudah sebelum membalas dendam yang besar. Sebaliknya, ini kalian semua, Saints of Rain Heavens ini. Anda menjadi antek aliansi Pil dengan sukarela. Yeyuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Sebenarnya, melihat Saints of Rain Heavens ini, Yeyuan sudah menebak secara kasar kekuatan Pil Alliance hari ini. Surga berdaulat suci yang datang hari ini mungkin sudah lebih dari setengah kekuatan lima wilayah surgawi besar. Yeyuan juga tidak menyangka bahwa lima wilayah surgawi besar sebenarnya memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik Saints of Rain Heavens yang tersembunyi. Namun, agar Pil Alliance dapat menekan begitu banyak Saints of Rain Heavens, kekuatan mereka dapat dilihat sekilas. Mengatakan kekurangan sepertinya terlalu berlebihan. Pembangkit tenaga Saints of Rain Heaven jauh dari urusan duniawi, Pil Alliance tidak memiliki pengaruh besar pada mereka. Tapi mereka juga tidak berani ikut campur dalam urusan sekte. Saat itu, Pil Alliance menghancurkan lima sekte surgawi yang besar dengan cara yang kejam dan membunuh lima veteran besar Saints of Rain Heavens, mengejutkan semua pembangkit tenaga Saints of Rain Heaven. Bagaimana mereka masih berani mengatakan kata-kata perbedaan pendapat? Huhu, saudara Yey, kamu mengatakannya dengan ringan. Apakah Anda tahu seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari Pil Alliance? Tahukah Anda bahwa menghancurkan lima sekte besar surgawi Anda saat itu sebenarnya dilakukan pada saat yang sama? Dan ketua aliansi yang mengambil tindakan untuk membunuh sekte surgawi aman bela dirimu hanyalah kepala aliansi dari cabang Pil Alliance. Saints of Rain Sky Fortunae juga berkata dengan tatapan tak berdaya. Mata Saint Exalt Waiklut juga berkedip dan dia berkata, Li Changsheng dari aliansi umum Pil Alliance adalah pembangkit tenaga listrik Super Saints of Rain Heaven. Menurut apa yang saya tahu, pembangkit tenaga Saint Exalt yang dimiliki Pil Alliance tidak kurang dari 20. Apakah Anda tahu bahwa kita semua, orang-orang tua yang tidak mati ini ditambahkan bersama-sama, juga tidak melampaui 20? Yang terkuat juga hanyalah Saints of Rain Heaven Tengah. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menjadi antek. Ye Yuan juga menarik napas dingin saat dia mendengarkan. Itu masih pertama kalinya dia belajar tentang kekuatan sebenarnya dari Pil Alliance. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah bertahan cukup baik di Heavenly South dan Myriad Demons Mountain, dan kembali untuk menghancurkan Pil Alliance tidak akan menjadi masalah. Dia tidak menyangka bahwa aliansi umum Pil Alliance sebenarnya adalah pembangkit tenaga Super Saints of Rain Heaven. Dengan cara ini, itu benar-benar sedikit merepotkan. Namun, bahkan jika itu adalah Saints of Rain Heaven atas, tidak mungkin membuatnya menyerah untuk membalas dendam juga. Tidak ada pembangkit tenaga listrik, maka dia akan membuat pembangkit tenaga listrik. Setelah hening beberapa saat, Ye Yuan berkata dengan suara serius, Saat ini, Pil Alliance telah memonopolis semua sumber daya alkimia, Saints of Rain Heavens mereka akan semakin kuat. Tapi kalian semua hanya bisa bergegas ke depan menuju bahaya dan datang ke tempat berbahaya semacam ini. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, benua Rain Clear tidak akan memiliki sekte surgawi lainnya. Mungkinkah kalian semua bersedia? Petik 2. Bab 2744, Front Bersatu. Wajah semua penguasa suci sangat serius. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal-hal yang dikatakan Ye Yuan ini. Tapi, selain menunggu untuk binasa, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Melakukan pertarungan putus asa tidak akan memiliki jalan keluar. Alian sipil terlalu kuat. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak mau menerimanya? Saint Exalt Waiklut menghela nafas panjang dan berkata, Tidak mau, kamu secara alami harus memberontak. Kalian semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua Rain Clear. Hanya dengan berkumpul bersama Anda dapat menggulingkan aturan Pill Alliance. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tetapi Saint Exalt Purplesun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya. Bahkan jika kita berkumpul bersama, kita juga bukan tandingan Pill Alliance. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ini hanya 20 Saint Sovereign Heavens. Sudah ada 12 dari kalian semua yang hadir. Saint Sovereign Heavens 5 wilayah surgawi besar tidak akan kurang dari 15 tidak peduli apa, kan? Tambahkan 9 Saint Exalt Agung Miriat Demons Mountain, Anda bahkan memiliki lebih dari Pill Alliance. Adapun kekuatan tempur tingkat tinggi, serahkan ini padaku untuk diselesaikan. Petik 2 Apa? Kapan Gunung Miriat Demons memiliki 9 orang suci yang agung? Seluruh tubuh Saint Exalt Purplesun bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pill Alliance memiliki Pill surgawi kelas sejati dan dapat membuat pembangkit tenaga Saint Exalt, tidak bisakah saya melakukan hal yang sama? Jika ada obat-obatan surgawi yang cukup, lupakan 9 Saint Exalt yang agung, bahkan jika itu 90 Saint Exalt, untuk apa itu dihitung? Semua orang memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Seberapa besar harga yang mereka bayar untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Tapi, ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu sesederhana makan dan minum. Benar-benar membuat orang tidak bisa hidup. Tapi, memikirkannya, semua orang juga merasa nyaman. Mengapa Pill Alliance memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven? Bukankah itu karena mereka memahami Pill surgawi kelas sejati? Ye ini juga tidak membutuhkan semua orang untuk melakukan apapun. Setelah ini Ye membunuh jalan saya kembali ke lima wilayah surgawi besar, saya berharap bahwa setiap orang dapat mengulurkan tangan membantu, yang akan dilakukan. Panen kali ini tidak sedikit. Saya akan membantu Anda semua memperbaiki beberapa Pill surgawi nanti untuk membantu kekuatan Anda meningkat lebih jauh. Di masa depan, setelah menghancurkan Pill Alliance, Ye ini akan membangun kembali pavilion Pill dan mewariskan ajaran dao tingkat sebenarnya, membiarkan semua orang tidak lagi dikendalikan oleh orang-orang. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan semua orang. Petik 2 Orang-orang ini semuanya adalah rubah tua yang tidak akan berkomitmen sampai kesuksesan pasti. Meskipun dia menyelamatkan mereka, ini menyangkut hidup mereka, mereka tidak akan dengan mudah setuju. Faktanya, juga bukan tidak mungkin mereka setuju di sini, dan kemudian mereka pergi untuk menyampaikan informasi ke Pill Alliance setelah keluar. Ingin mengikat mereka, cara terbaik adalah mengikat minat. Mewariskan ajaran dao, menyempurnakan Pill surgawi, ini benar-benar memiliki daya pikat bagi mereka. Untuk menekan mereka, jelas tidak mungkin bagi Pill Alliance untuk memberi mereka Pill surgawi kelas 5. Ini juga memotong harapan mereka untuk maju. Kalau tidak, mengapa mereka mau mengambil risiko yang tidak biasa dan memasuki istana surgawi labirin? Yang lain tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin mereka semua, orang-orang tua ini, tidak pernah mendengar tentang istana surgawi labirin sebelumnya. Saat itu, Zuo Bufan kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya memiliki Zuo Bufan sendiri yang keluar hidup-hidup. Apakah mereka tidak tahu betapa berbahayanya itu? Hanya saja mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Benar saja, saat Ye Yuan mengatakan ini, mata para Saint Exalt berbinar. Kaka Ye, apakah ini benar? kata Saint Exalt Purplesun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih nyata dari emas asli. Di masa depan, ketika saya membangun kembali pavilion Pill dan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, membantu Anda semua mencapai penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven bukanlah sesuatu yang sulit juga. Anda semua tahu bahwa ini bukan masalah besar bagi saya. Petik 2 Dibatasi oleh sumber daya, mungkin agak sulit bagi Ye Yuan untuk ingin mencapai ranah kelas sejati di benua Rain Clear. Pada kenyataannya, Ye Yuan menduga bahwa tidak mungkin bagi kepala aliansi Pill Alliance untuk memperbaiki Pill Surgawi kelas 5 dengan nilai yang sebenarnya juga. Lagi pula, obat-obatan Surgawi kelas 5 terlalu langka di benua Rain Clear. Tapi fondasi Ye Yuan sangat kuat. Untuk Pill Surgawi kelas 5 biasa, sangat mudah baginya untuk memperbaiki hingga kelas 9. Saint Exalt Purplesun memandang kelompok Saint Exalt dan berkata, Saudara-saudara, bagaimana Anda semua melihatnya? Ada seorang pemuda di depan kita yang bisa mencapai Li Changsheng, tingkat keberadaan itu. Jelas, dia tergerak. Saint Exalt Waiklut adalah yang pertama menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, Sekte Surgawi Bintang 7 ku bergabung. Tapi aku punya syarat, kita harus melihat Saint Sovereign Heaven bagian atas. Ye Yuan menganggup dan berkata, Itu tentu saja, aku ingin membalas dendam, bukan mencari kematian. Saint Exalt Sky Fortunae menganggup dan berkata, Oke, kita juga akan bergabung. 12 Saint Exalt semuanya bergabung tanpa kecuali. Pasti bercanda, seseorang yang bisa memperbaiki Pill Surgawi kelas sejati, saat ini hanya ada yang ini selain dari Pill Alliance. Lewati desa ini dan tidak akan ada toko seperti itu lagi. Pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven semua harus menghadapi kesengsaraan Dao Saint Sovereign. Jika kekuatan mereka berhenti meningkat, mereka mungkin akan menendang ember kapan saja. Adik Ye, bisakah kamu menghitung aku? Saya juga seseorang yang memiliki roh sejati Saint Exalt saat ini. Wu Fang tiba-tiba berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja, Anda mengumpulkan obat Surgawi Precious jadi Heavenly Secret Pill. Saya dapat membantu Anda memperbaikinya dan membantu Anda melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Ketika Taoise Wu Fang mendengar itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Obat-obatan Surgawi dari Precious jadi Heavenly Secret Pill sangat sulit untuk dikumpulkan. Tapi dia punya harapan untuk melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Tatapan Saint Exalt Waiklu tiba-tiba berubah tajam, dan dia berkata kepada semua Jade Sovereign Heavens, Kalian semua, bersumpahlah sumpah Surgawi Dao sekarang. Tidak ada yang diizinkan untuk membocorkan masalah hari ini. Petik 2 Bahkan jika pembangkit tenaga listrik surga Sovereign Surga yang hadir memiliki ketidakbahagiaan di hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain bersumpah-sumpah Surgawi Dao juga. Selesai melakukan semua ini, Ye Yuan membawa semua orang ke kedalaman lorong. Paviliun penyimpanan harta karun, pintu depan sudah rusak. Tapi gelombang mengerikan yang datang dari dalam membuat ekspresi semua Saint Exalt berubah. Pembatasan di paviliun penyimpanan harta karun ini diaktifkan. Melalui pembatasan, mereka dapat melihat bahwa ada banyak harta di dalamnya. Itu adalah harta nenek moyang. Begitu banyak harta nenek. Pil Surgawi juga. Begitu banyak pil Surgawi. Petik 2 Itu, Void Snap Immortal Condensation. Roh kesedihan Surgawi yang mendalam. Daun Surgawi beku perak. Desis. Begitu banyak harta karun yang bagus. Sial. Pembatasan undulasi ini tidak sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya. Dapat melihat tetapi tidak dapat menyentuh, pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven ini hampir menjadi gila. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan masuk dan mengambilnya. Tatapan Saint Exalt Purplesun berubah menjadi niat dan dia berkata, Saudara Ye, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Bahkan jika kamu sangat akrab dengan tempat ini, batasan ini bukanlah yang bisa kamu lewati. Kondensasi abadi Void Snap ada di sana. Saat itu, hal-hal di dalam Yan Jade Trueye yang tidak bisa mereka dapatkan, tentu saja karena pembatasan juga. Ye Yuan juga tidak mengatakan apa-apa, melangkah keluar dan melangkah kebatasan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya berteriak ketakutan. Tetapi mereka menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja. Ye Yuan bola balik dalam pembatasan, maju sedikit demi sedikit, dan dia sebenarnya tidak memicu pembatasan. Semua pembangkit tenaga listrik menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana orang ini melakukannya? Pembatasan ini setidaknya kelas 6. Mungkinkah dia juga tahu batasan kelas 6? Saint Exalt Waiklud terdiam. Pembatasan kelas 6 tidak ada sama sekali di benua Rainclere. Bagaimana mungkin dia, seorang ascender, melakukannya? Saint Exalt Purplesun juga berkata dengan terkejut. Mengenai Ye Yuan mendapatkan peta istana surgawi labirin di suatu tempat dan mengetahui tentang saklar pembatasan, ini masih bisa dijelaskan. Tapi, melewati batasan kelas 6, ini terlalu fantastis. Orang harus tahu, pembangkit tenaga trussoverein heaven belum pernah muncul di benua Rainclere sebelumnya, apalagi berbicara tentang batasan kelas 6. Bab 2745, Buku Pegangan bergambar 100 Herbal. Melihat deretan harta karun alam yang mempesona di depannya, mata Ye Yuan berbinar. Kali ini, itu benar-benar panen yang melimpah. Ada banyak pil surgawi yang sudah jadi di pavilion penyimpanan harta karun ini. Mereka pada dasarnya semua pil surgawi kelas 5. Selain itu, bahkan ada beberapa pil surgawi kelas sejati di antara mereka. Sepertinya apa yang dikatakan Mitian tidak salah. Yang terlemah di istana surgawi labirin juga berada di ranah surga berdaulat suci. Namun, dia tidak menemukan pil surgawi kelas 6 di sini. Sepertinya tempat ini bahkan tidak dihitung sebagai sekte luar. Selain itu, ada juga banyak harta alam dan bahan langka di sini, seperti kondensasi abadi Voidnap. Harta karun alami ini tidak cocok untuk memurnikan pil, tetapi efeknya tidak lebih lemah dari pil surgawi. Selain itu, ada juga beberapa lusin harta grand miss kelas 1. Harta nenek moyang yang sulit ditemukan di dunia luar pada dasarnya adalah kubis di sini. Tentu saja, Ye Yuan tidak tertarik pada harta nenek moyang. Tapi, dengan pil surgawi ini, Ye Yuan punya ide gila. Saat itu, Pil Alliance membawa beberapa kali jumlah surga penguasa Giyok Marsial Sekur Sekte Surgawi dan menghancurkan sekte tersebut. Hari ini, dia bisa membawa sekelompok Saint Sovereign Heavens untuk menyerang Pil Alliance. Jika ada obat-obatan surgawi yang cukup, Ye Yuan secara alami dapat membuat pasukan Saint Sovereign Heaven. Tapi sayangnya, obat-obatan surgawi terlalu sulit ditemukan. Tapi pil surgawi di depannya ini bisa membuat sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Pada saat itu, memikirkan bagaimana beberapa lusin Saint Sovereign Heavens Hal-hal ini bahkan tidak dihitung sebagai sehelai rambut dari sembilan lembu ke istana surgawi labirin. Tapi, bagi orang-orang dari luar ini, itu adalah kekayaan besar. Ye Yuan menyingkirkan harta itu dan muncul di depan semua orang. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Ada terlalu banyak barang bagus di dalamnya. Jika bukan karena waspada terhadap Ye Yuan, mereka ingin membunuh dan merebut harta itu sekarang. Ye Yuan juga tidak pelit. Setelah keluar, dia segera mengeluarkan 12 harta nenek moyang dan melemparkannya ke Saint Sovereign Heavens itu. Satu artikel untuk setiap orang. Selebihnya, saya masih harus berbagi dengan orang lain dan tidak akan memberi kepada kalian semua, kata Ye Yuan dingin. Saint Exalt Waiklut memegang pedang panjang harta karun nenek moyang dan berkata dengan gembira, dengan pedang ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Saat ini, bahkan jika berhadapan dengan Saint Sovereign Heavens tengah, aku juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Barang bagus. Barang bagus. Terima kasih, adik muda Ye. Kali ini, tanpamu, kami yang lama harus kehilangan nyawa kami di sini, apalagi berbicara tentang mendapatkan harta yang begitu bagus. Saint Exalt Purplesun membelai harta neneknya dan berkata dengan enggan untuk melepaskannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Anda semua mengambil pil surgawi ini. Pil surgawi ini sudah cukup bagi kalian semua untuk berkultivasi ke surga Saint Sovereign tengah. Petik 2 Saint Exalt Wyclote berkata dengan tidak percaya, pil pelengkap ki ekstrim yang berdaulat. Ini, ini adalah pil surgawi kultivasi kelas 5, apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada kami? Ye Yuan berkata, Tujuan bersama kita adalah aliansi pil. Semakin kuat kalian semua, semakin tidak takut pil alliance. Cukup, bawa mereka. Ekspresi Saint Exalt Wyclote sungguh-sungguh dan dia berkata, Adik Ye, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan dan berpikiran luas, agung ini mengagumi. Anda yakinlah, agung ini pasti akan habis-habisan untuk menghancurkan pil alliance. Petik 2 Yang lain juga mengungkapkan pendirian mereka satu demi satu. Ye Yuan menganggup dan berkata, Ini bukan hanya untukku. Itu juga untuk dirimu sendiri. Saya percaya semua orang. Baiklah, masih ada perpustakaan kitab suci di depan, mari kita pergi bersama dan melihatnya. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memimpin dan melanjutkan lebih dalam. Saat itu, ketika gerbang lulus gunung istana surgawi labirin dilanggar, kerugian sekte luar ini relatif kecil. Sebenarnya, banyak dari mayat-mayat korup di luar itu adalah murid-murid istana surgawi labirin. Mereka benar-benar terbunuh setelah pertempuran pembangkit tenaga listrik. Adapun hal-hal di sini, mereka relatif terpelihara dengan baik. Segera, Ye Yuan menemukan perpustakaan kitab suci di bawah bimbingan mitian. Ini hanya perpustakaan kitab suci sekte luar. Tidak banyak hal yang mendalam. Tapi, bagi orang-orang ini, itu sudah cukup. Ada banyak metode kultivasi di perpustakaan kitab suci. Untuk surga berdaulat diok dan surga berdaulat suci ini, mereka secara alami berperilaku seperti mereka memperoleh harta yang tak ternilai. Ye Yuan tidak terlalu tertarik dengan ini. Hal-hal yang lebih dia minati adalah jalur alkimia dan catatan jalur formasi. Eh, buku pegangan bergambar seratus herbal. Ye Yuan menemukan bahwa nama ini tertulis di slip batu giok dan segera menjadi tertarik. Nah, hal ini adalah hal yang baik untukmu. Saat itu, istana surgawi labirin sangat kuat. Tidak ada harta alam dari semua surga yang tidak dapat mereka peroleh. Oleh karena itu, alkemis surgawi mereka yang kuat juga membuat daftar katalog obat surgawi yang sangat rincin. Diperkirakan bahwa 80% dari semua obat surgawi surga tercatat di dalamnya. Tentu saja, selain dari buku pegangan bergambar seratus herbal ini, mereka masih memiliki ilustrasi bahan langka lainnya, dan seterusnya. Namun, ini yang paling cocok untukmu. Mitian berbicara tentang ini seolah-olah menghitung barang-barang berharga keluarganya. Alasan mengapa dia begitu akrab dengan istana surgawi labirin adalah karena dia sangat dekat dengan salah satu penguasa istana. Pada saat itu, Mitian adalah tamu yang sering berkunjung ke istana surgawi labirin. Hanya saja sayangnya, kepala istana itu jatuh di kemudian hari. Dan penggantinya juga adalah penguasa istana terakhir istana surgawi labirin. Meskipun kekuatannya lebih unggul dari yang lain, ambisinya juga sangat meningkat, menghasilkan hasil di kemudian hari. Ketika Yeyuan mendengar, matanya tidak bisa membantu menyala. Buku pegangan bergambar seratus herbal ini terlalu penting baginya. Dengan itu, jalur alkimia Yeyuan akan berjalan lebih lancar. Menenggelamkan akal sehatnya, satu demi satu gambar, dan kata-kata ditampilkan di depan Yeyuan. Catatan obat-obatan surgawi itu semuanya sangat rincin. Orang harus tahu, setiap alkemis surgawi di istana surgawi labirin memiliki kemampuan untuk mengejutkan surga. Meskipun Yeyuan sangat berbakat, dia saat ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang itu. Sifat obat dari obat-obatan surgawi ini, lingkungan pertumbuhan, dan seterusnya, semuanya dicatat satu per satu. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apa yang dikatakan senior benar? Ini memang terlalu penting bagiku. Yeyuan berkata dengan gembira. Menelusuri sebentar beberapa obat surgawi, Yeyuan menemukan bahwa deskripsi di dalamnya hampir identik dengan pemahamannya sendiri. Kedalaman keterampilan alkemis surgawi ini bisa dilihat. Sifat obat dari obat-obatan surgawi ini dari kelas 1 hingga kelas 4, Yeyuan bisa dikatakan mengenal mereka seperti punggung tangannya. Yeyuan memeriksa hati nuraninya sendiri. Di benua Rain Clear, kemungkinan besar selain Li Changsheng, tidak ada yang lebih tangguh darinya. Tetapi para alkemis surgawi ini benar-benar tangguh. Huhu, lelaki tua ini tahu bahwa kamu membutuhkan benda ini. Itu sebabnya saya secara khusus membimbing Anda untuk datang ke sini. Selain itu, ada juga formasi dao 9000 gulungan di sana. Namun, tempat ini hanyalah sekte luar. Ini mungkin tidak akan menjadi keseluruhan buku. Di masa depan, ketika kekuatan Anda cukup, Anda dapat memasuki istana surgawi labirin yang sebenarnya. Tempat itu adalah tempat harta yang sebenarnya. Namun, ketika gerbang melewati gunung istana surgawi labirin dihancurkan saat itu, kemungkinan harta di dalamnya semuanya telah dipindahkan oleh orang-orang. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda, kata Mityan sambil tersenyum. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Istana surgawi labirin ini benar-benar penuh dengan harta karun di mana-mana. Sekte utama nomor satu di setiap surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tidak membanggakan. Bab 2746, Surga yang tak tertandingi terpilih Adik Ye, kami benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Buku-buku rahasia metode kultivasi ini cukup untuk membuat kita berkultivasi ke surga penguasa sejati. Saint Exalt Wyclute menyeringai, hampir tertawa sampai mulutnya bengkok. Dendam dengan Ye Yuan sebelumnya, dia juga sudah lama melemparkannya melampaui surga ke-9. Dia telah memasuki banyak alam mistik di lift ini sebelumnya, tetapi panennya juga tidak sebesar kali ini jika dijumlahkan. Metode kultivasi, teknik bela diri, harta nenek moyang, pil surgawi, sungguh luar biasa menakjubkan. Kenyataan membuktikan bahwa mengikuti Ye Yuan akan memiliki daging untuk dimakan, sementara menentang Ye Yuan akan menyebabkan kematian lebih cepat. Adik Ye, kamu benar-benar tidak ingin buku rahasia metode kultivasi ini. Saint Exalt Purplesun masih tidak berani mempercayainya seperti yang dia katakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku tidak kekurangan ini, kalian semua menyimpannya untuk kalian sendiri. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih, adik Ye. Saint Exalt Purplesun berkata dengan ekspresi bersemangat. Mitian berkata bahwa buku rahasia metode kultivasi di sini adalah kitab suci tertinggi bagi orang biasa. Tapi itu tidak memegang lilin untuk keterampilan surgawi tanpa kata. Jika itu adalah tempat gerbang lulus gunung yang sebenarnya dari Istana Surgawi Labirin, metode kultivasi itu akan menjadi harta karun yang sebenarnya. Namun, bahkan jika Ye Yuan mendapatkannya, dia juga tidak perlu berkultivasi. Keterampilan surgawi tanpa kata juga berada di tingkat atas bahkan jika ditempatkan di Istana Surgawi Labirin. Selanjutnya, metode kultivasi yang dikultivasikan Ye Yuan memiliki garis keturunan yang sama. Tidak akan ada manfaat untuk beralih ke metode kultivasi lainnya. Adapun teknik bela diri, Ye Yuan selalu berjalan di jalur perintis. Kecuali itu adalah seni rahasia tambahan yang kuat, jika tidak, Ye Yuan jarang melatihnya. Buku-buku ini dibagi dengan sangat cepat. Tentu saja, jika bukan karena Ye Yuan yang memimpin situasi secara keseluruhan, sekelompok orang ini akan lama mulai membunuh. Adik Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Terus maju atau keluar? Saint Exalt Waiklut bertanya. Mereka sudah mengikuti jejak Ye Yuan sekarang. Setidaknya di Istana Surgawi Labirin ini, jika Ye Yuan membuat mereka menuju ke timur, mereka pasti tidak akan berani pergi ke barat. Meninggalkan Ye Yuan terlalu berbahaya. Ye Yuan berkata, saya akan berkultivasi sekarang. Apakah kalian semua pergi bersama atau keluar dulu? Saint Exalt Waiklut terkejut dan berkata, berkultivasi. Di sini, Ye Yuan menganggup dan berkata, berjalan melewati koridor ini, ada tempat untuk melatih murid. Sejak kami datang, kami secara alami tidak bisa menyianyiakannya. Petik 2. Berkultivasi di sini secara alami mitian memberi petunjuk. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Yuan mengabdikan dirinya untuk budidaya pengasingan tertutup, ranah dan kekuatan jalur alkimianya maju dengan pesat. Tapi dia tertinggal dalam aspek pemahaman aturan. Saat ini, tiga aturan besar Ye Yuan masih tetap di tingkat ketiga. Letusan sebelumnya juga dengan mengandalkan ketajaman senjatanya. Murid, adik Ye, apa yang harus dikultivasikan di tempat pelatihan para murid? Saint Exalt Waiklut berkata dengan nada menghina. Ye Yuan tersenyum dan berkata, strategi surgawi Saint Soverein adalah ambang batas bagi murid-murid istana surgawi labirin. Tidak peduli seberapa berbakat jadi Soverein Heaven, mereka juga tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Saat semua orang mendengar, bola mata mereka hampir keluar. Apa, adik Ye, lelucon ini? Terlalu berlebihan, Saint Exalt Waiklut berkata dengan ekspresi tidak percaya. Iya, Saint Soverein Heavens adalah penguasa suatu wilayah, apapun yang terjadi. Ketika mereka tiba di istana surgawi labirin, mereka hanyalah murid penjaga gerbang. Saint Exalt Purplesun juga berkata dengan tidak percaya. Pembangkit tenaga Saint Soverein Heavens ini jauh dari urusan duniawi di benua Rain Clear, status mereka tinggi. Mereka secara alami tahu bahwa ada gunung di balik gunung, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Masih ada surga berdaulat sejati di atas surga berdaulat suci. Namun meski begitu, mereka juga tidak merasa bahwa mereka hanya bernasib menjadi murid. Ye Yuan tersenyum dan berkata, percaya atau tidak terserah kalian. Apakah kalian semua akan keluar sekarang atau akan berkultivasi bersama dengan saya? Saint Exalt Waiklut mendengus dingin dan berkata, yang mulia ini ingin melihat bagaimana istana surgawi labirin ini melatih murid-murid. Saint Exalt Purplesun mengangguk dan berkata, yang mulia ini juga ingin menyaksikannya. Orang suci lainnya juga mengangguk satu demi satu, jelas semuanya sangat tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, ikutlah denganku. Seiring waktu, banyak bahaya kuat secara alami berkembang biak di dalam istana. Namun, dengan bimbingan Mi Tian, Ye Yuan memanfaatkan kekuatan pembatasan dan menghilangkan banyak bahaya. Kelompok Saints of Rain Heavens mengikuti Ye Yuan dengan kaget dan cemas, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Melewati koridor yang suram dan gelap, deretan tempat latihan besar muncul di depan semua orang. Ye Yuan membawa semua orang ke tempat latihan. Setelah merabah-rabah, ia menemukan bahwa ada beberapa alur tidak jauh dari pintu. Ye Yuan mengeluarkan sekelompok kristal surgawi dan memasangnya ke dalam alur. Segera, tempat latihan ini menyala seperti mesin yang sedang diaktifkan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tersenyum dan berkata, untungnya, tempat latihannya tidak rusak. Cahaya menyala di tempat latihan. Namun, tidak ada adegan yang terlalu menggetarkan jiwa yang muncul. Semuanya seperti biasa. Tetapi pada saat ini, layar cahaya tiba-tiba muncul di dinding tempat latihan. Deretan nama muncul di sana. Sekte Luar Istana Surgawi Labirin, Surga Penguasa Suci No. 1 dalam sejarah, Jun Tian Xiao. Sekte Luar Istana Surgawi Labirin, Surga Penguasa Suci No. 2 dalam sejarah, Suo Wen Tian. Sekte Luar Istana Surgawi Labirin, Surga Penguasa Suci ke-100 dalam sejarah, Sun Qi. 100 nama ditampilkan di layar terang ini. Nama-nama itu tidak terlalu menggetarkan jiwa, tetapi dua kata, dalam sejarah, tampak sangat menarik. Yang lain tidak tahu, tetapi Ye Yuan tahu betapa kuatnya Istana Surgawi Labirin ketika itu mulia. Pada puncaknya, ia dikenal memiliki sejuta murid. Dan Mitian berkata bahwa Istana Surgawi Labirin telah diturunkan selama puluhan generasi, selama satu juta tahun. Raksasa semacam ini, bisa masuk peringkat seratus besar, surga macam apa yang mereka pilih. Tidak berbicara tentang lusinan generasi ini, hanya generasi murid terakhir. Peringkat di seratus teratas di antara sejuta saint sovereign heavens, itu menakutkan bagi karakter ekstrim. Heh, nak, seratus orang ini tidak akan menggertak orang. Anda hanya memiliki kekuatan jadi sovereign heaven. Mereka akan berhadapan dengan Anda dengan kekuatan mereka ketika mereka berada di surga berdaulat giyok. Jika Anda dapat mengalahkan seratus orang ini, maka bakat Anda benar-benar dapat menempati peringkat seratus teratas dari 33 surga. Mitian agak sombong atas kemalangan orang lain saat dia berkata. Arti kata-katanya sangat jelas. Itu karena dia tidak merasa bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan ratusan orang ini. Faktanya, dia bahkan tidak cocok untuk tempat ke seratus. Senior, kamu, sama sekali tidak optimis tentang aku. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Mitian tersenyum dan berkata, Nak, jangan berpikir bahwa aku meremehkanmu. Kata-kataku sebenarnya sudah sangat menyanjungmu. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menantang ratusan orang ini. Orang-orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang sama sekali. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang sangat berbakat yang pernah muncul di generasi murid istana surgawi labirin sebelumnya. Mampu peringkat di atas seratus, kekuatan tempur mereka tidak hanya berkuasa di era mereka. Di sungai panjang sejarah, mereka juga bisa tertawa bangga di seluruh surga. Di antara orang-orang ini, selama mereka tidak jatuh, mereka pada dasarnya semua menjadi pembangkit tenaga super hegemon rilem nanti. Mereka menjelajahi semua surga tanpa hambatan, tidak ada yang berani memprovokasi. Kalau tidak, bagaimana istana surgawi labirin memiliki modal untuk ingin menyatukan semua surga? Ye Yuan tahu bahwa kata-kata Mitian sebenarnya sangat objektif. Tapi keinginan Ye Yuan untuk unggul sudah dioleh Mitian. Apakah dia benar-benar lebih rendah dari pilihan surga yang tiada taraf ini? Dia, Ye Yuan, menantang surga langkah demi langkah berjalan sepanjang jalan, melemparkan begitu banyak surga yang dipilih ke tempat teduh. Hari ini, apakah dia akan dikalahkan oleh mantan surga yang dipilih ini? Bab 2747, Kekuatan Surga Terpilih Sekte Luar, Pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven hanyalah murid sekte luar. Petik 2 Mungkinkah yang dikatakan adik Ye itu benar? Istana surgawi labirin ini sebenarnya kuat sejauh ini. Petik 2 Yang disebut ruang kultivasi ini hanya bertarung dengan seratus orang ini. Huhu, apa gunanya pelatihan seperti itu? Di luar kejutan, pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven ini segera mengungkapkan penampilan menghina. Dalam pandangan mereka, seratus teratas sekte luar tidak lebih dari ini. Di benua Rain Clear, siapa di antara mereka yang mampu berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven realm yang bukan pilihan surga yang tiada taranya? Mereka memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa bahkan jika mereka lebih rendah dari istana surgawi labirin ini, mereka juga tidak akan jauh lebih buruk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ada 10 ruang kultivasi di sini. Ini adalah ruang kultivasi nomor satu. Sembilan lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari seribu teratas hingga 101 tempat dalam sejarah istana surgawi labirin. Mengapa tidak semua orang mencobanya terlebih dahulu? Saint Exalt Waiklut adalah yang pertama melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil tersenyum, Adik Ye, kekuatan jalur alkimia Anda memang tak tertandingi di bawah langit. Tapi saya pikir ruang budidaya istana surgawi labirin ini juga tidak lebih dari ini. Jika kita bahkan tidak bisa memenangkan orang-orang ini, maka kita bisa melupakan kekacauan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menguji kekuatan tempat ke-100 ini terlebih dahulu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum kecil. Dia melakukan gerakan mengundang. Saint Exalt Waiklut memikul tanggung jawabnya juga dan langsung menuju ke tengah ruang kultivasi. Sementara yang lain menilainya dengan wajah penasaran, melihat seberapa kuat apa yang disebut seratus besar sejarah ini. Saat langkah Saint Exalt Waiklut berhenti, seluruh ruang kultivasi tampaknya tiba-tiba menjadi hidup. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan muncul di depan Saint Exalt Waiklut. Saint Exalt Waiklut tersenyum percaya diri dan berkata, Kamu adalah yang disebut tempat ke-100 dalam sejarah, Sun Ki. Saya pikir itu juga hanya biasa-biasa saja. Petik 2 Karena kultivasi pihak lain identik dengan milik Saint Exalt Waiklut. Sun Ki hanyalah sosok ilusi. Tapi, melihat Saint Exalt Waiklut, alisnya berkerut dan dia berkata, Kamu terlalu lemah. Ruang kultivasi ini tidak cocok untukmu. Ekspresi Saint Exalt Waiklut menjadi dingin ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan nada menghina, Pang, berhentilah berpura-pura mampu. Jika Anda memiliki kemampuan, menanglah melawan agung ini sebelum berbicara. Petik 2 Sun Ki menggelengkan kepalanya sedikit dan dia berkata, Ruang budidaya tidak membunuh orang. Tapi, jika kamu dengan paksa menantang seratus besar, besiaplah untuk terluka parah. Saint Exalt Waiklut mendengus dingin, tubuhnya segera meletus dengan tekanan yang kuat. Telapak pembantaian surga biduk hebat. Saint Exalt Waiklut meraung, telapak tangan menyerang sampai kekosongan bergetar. Kekuatan Saint Sovereign Heaven ditampilkan dengan ekspresi penuh dari keindahan dan bentuknya pada saat ini. Saint Exalt Waiklut tidak bisa memenangkan Big Yellow bukan berarti dia lemah. Pada kenyataannya, dia bisa berada di peringkat lima besar di antara Saint Sovereign Heavens yang lebih rendah. Justru karena kekuatan pencegahnya, Sekte Surgawi Bintang 7 bisa menjadi Sekte Surgawi nomor 1 true yang heavenly domain. Ketika Sun Ki melihat situasinya, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, tangan kanannya membentuk jari-jarinya sebagai pedang dan dia mengacungkan jari dengan santai. Off! Hanya dalam sekejap, jari Sun Ki menyentuh dada Saint Exalt Waiklut. Saint Exalt Waiklut menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan terbang mundur. Jari ini sudah membuatnya mengalami luka berat. Terlalu lemah. Dengan kekuatanmu yang sangat kecil, menantang tempat ke seribu juga tidak cukup. Sun Ki berkata dan kemudian menghilang. Ekspresi masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah tiba-tiba. Sun Ki ini benar-benar terlalu kuat. Jari itu sebelumnya terlalu biasa dan tidak penting. Tidak ada sedikitpun undulasi sama sekali. Apapun tekanan Saint Sovereign Heaven, apapun kekuatan Grid Dao, tidak ada sama sekali. Jari itu seperti jari yang paling biasa. Seolah-olah itu disadap oleh manusia fana. Tapi Saint Exalt Waiklut tidak bisa bertahan sama sekali. Metode serangan seperti itu hanya menumbangkan pemahaman mereka. Ini juga terlalu palsu. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini kekuatan dari seratus teratas? Itu hanya langsung membunuh di peringkat yang sama. Petik 2 Ini bukan pembunuhan instan biasa. Dia bahkan tidak memiliki undulasi esensi surgawi. Petik 2 Kelompok Saint Sovereign Heavens akhirnya menyadari aspek yang tidak biasa dari ruang kultivasi ini. Bahkan kulit Ye Yuan menjadi sedikit putih juga. Jari itu barusan, jika itu dia, dia juga tidak tahan. Meskipun tidak ada sedikitpun gelombang esensi surgawi, jari Sun Ki ini sudah melihat asal-usul Grid Dao. Di depannya, serangan Saint Exalt Waiklut penuh dengan cacat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak berbentuk, gerakan kemenangan. Kulit Saint Exalt Waiklut pucat pasi, darah segar menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus. Pukulan ini menimbulkan luka berat padanya. Jika pihak lain memiliki niat untuk membunuh, dia sudah menjadi mayat sekarang. Lawannya terlalu kuat. Pada saat ini, Big Yellow tiba-tiba berbicara, biarkan aku mengujinya. Ye Yuan tidak menghentikannya dan berkata dengan anggukan, siapa yang ingin kamu tantang. Big Yellow berkata, seratus teratas terlalu kuat, saya tidak akan cocok bahkan jika saya berkultivasi 10.000 tahun lagi. Biarkan saya mencoba menantang tempat ke seribu terlebih dahulu. Petik 2 Ye Yuan sedikit menganggup dan membawa semua orang ke ruang kultivasi ke 10. Memasukkan kristal surgawi, itu menyalakan ruang kultivasi sekali lagi. Seratus nama muncul di layar cahaya sekali lagi. Tempat ke seribu, Wang Xi Yun, adalah seorang wanita. Big Yellow memilih nama Wang Xi Yun dan melangkah ke tempat latihan. Dengan Big Yellow menantang seseorang, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir sedang menunggu untuk melihat pertempuran. Kekuatan Big Yellow terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika dia berhadapan dengan Saint Sovereign Heaven Tengah, dia juga bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Desain Sovereign Heaven Alam ini, dia sudah luar biasa kuat untuk bisa melompati alam dan bertempur. Proyeksi seorang wanita cantik muncul di depan semua orang, tampak tidak berbahaya bagi pria dan binatang. Dia melirik Big Yellow dan berkata dengan cemberut, semangat sejati. Big Yellow juga tidak bertele-tele dan berkata, tolong beri bimbingan. Wang Xi Yun mengangguk sedikit, tubuh Big Yellow mulai berkerut. Saat dia bergerak, itu adalah kuku genit-genit yang terkuat. Postur ini membuat semua orang ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka tidak bisa tertawa. Karena mereka tahu bahwa kuku ini benar-benar sangat kuat. Alasan mengapa Big Yellow mengalahkan hadiah Saint Sovereign Heaven adalah dengan mengandalkan kuku ini. Wajah Wang Xi Yun tidak memiliki perubahan ekspresi, seolah acuh tak acuh terhadap kuku ini. Itu hanya untuk melihat telapak tangannya yang indah menyerang dengan ringan. Gelombang kekuatan aturan yang kuat dimuntahkan. Bang! Wang Xi Yun tidak bergerak sedikitpun dan tubuh Big Yellow terbang ke belakang. Hanya satu telapak tangan dan Big Yellow sudah terluka. Big Yellow tebal dan padat. Dia acuh tak acuh setelah menerima telapak tangan ini dan menendang keluar lagi, bentrok dengan Wang Xi Yun. Sama seperti Sun Ki, Wang Xi Yun tidak meletus dengan terlalu banyak kekuatan. Semuanya tenang dan terkumpul. Tapi, setiap kali Big Yellow bentrok dengan telapak tangan Wang Xi Yun, dia akan memuntahkan seteguk darah segar. Pembangkit tenaga listrik yang hadir menyaksikan sampai wajah mereka tampak pucat pasi. Big Yellow adalah eksistensi yang mampu melompati alam dan bertarung. Tapi, di depan peringkat ke seribu, dia sangat lemah. Lebih jauh lagi, mereka dapat mengatakan bahwa Wang Xi Yun akomodatif dan marah pada Big Yellow. Jika tidak, Big Yellow akan dikalahkan sejak lama. Bang! Wang Xi Yun melihat celah dan menekan telapak tangan di dada Big Yellow. Big Yellow menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan terbang mundur. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, mata Big Yellow menjadi lebih cerah. Jelas, pertempuran ini menguntungkannya. Tapi yang lain kaget. Bagaimana istana surgawi labirin ini bisa begitu kuat? Murid tempat ke seribu, bahkan Saint Exalt Big Yellow tidak cocok. Sepertinya Sun Ki sebelumnya mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali untuk berhadapan dengan Saint Exalt Waiklut. Saya agak percaya kata-kata saudara Yeh sekarang. Kedua pertempuran itu membuat surga berdaulat suci ini menyadari bahwa mereka benar-benar terlalu lemah. Bab 2748, rasa kekalahan pertama. Banyak orang tidak yakin dan juga menguji kemampuan mereka. Tapi, tanpa kecuali, itu hampir merupakan kesimpulan dari Wan Sotet. Hanya Big Yellow yang bertahan lebih dari 10 gerakan. Untuk sesaat, kepercayaan dari kelompok surga berdaulat Giyok dan surga berdaulat suci dikalahkan hingga ekstrim. Adik Ye, kamu datang dan mencoba. Saint Exalt Waiklut melihat dan berkata, Ye Yuan adalah orang yang mengusulkan untuk berkultivasi. Pada akhirnya, dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk berkultivasi sama sekali. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Yuan akan berkultivasi. Pada kenyataannya, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk kekuatan tempur Ye Yuan. Ye Yuan membunuh langit berdaulat Giyok atas dengan satu pedang, itu lebih mengandalkan keunggulan senjatanya. Seberapa kuatkah seorang alkemis surgawi kelas 4? Ye Yuan hanya tersenyum dan kembali ke ruang kultivasi pertama. Dia juga tidak bertele-tele, langsung memilih tempat ke 100 Sun Qi. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka mau tidak mau saling bertukar pandang. Orang ini juga terlalu percaya diri, kan? Ilusi Sun Qi muncul lagi. Dia memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia berkata, surga berdaulat Giyok. Benar-benar lemah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lemah atau tidak, kamu hanya akan tahu setelah bertarung. Selesai berbicara, Ye Yuan mengacungkan jarinya, 16 pedang terbang yang berubah muncul dengan melolong. Mata Sun Qi berbinar dan dia berkata sambil tersenyum ringan, sedikit menarik. Saat berbicara, Sun Qi juga menunjuk ke kekosongan. Sebuah pedang panjang terkondensasi dari udara tipis. Sun Qi berada di level pencapaian transformasi Dao besar juga. Transformasi Dao hebat. Anak baik. Tidak heran adik Ye penuh dengan percaya diri. Saya tidak berharap bahwa dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik transformasi. Selanjutnya, dia telah bermetamorfosis ke bentuk ketiga. Petik 2. Alkimia Dao sangat mengerikan, saya tidak menyangka bahwa Marsial Daonya juga sangat menakutkan. Petik 2. Sepertinya dia ingin mempertajam dirinya sendiri dan meningkatkan transformasi Dao besarnya ke bentuk keempat. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Transformasi tiga hukum, ingin memperbaikinya terlalu sulit. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua mengangguk. Pada kenyataannya, mayoritas dari Saints of Rain Heavens yang hadir adalah individu yang luar biasa berbakat. Kalau tidak, mereka juga tidak akan bisa menerobos ke Saints of Rain Heaven. Ada banyak di antara mereka yang pernah memahami transformasi Dao besar. Tapi, semakin jauh ke belakang transformasi Dao besar, semakin sulit metamorfosisnya. Kesulitan pemahaman kekuasaan aturan adalah piramida terbalik. Semakin jauh ke atas, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Mencapai surga penguasa sejati, ingin memahami tingkat kekuatan aturan peringkat 6 yang setara lebih sulit daripada naik ke surga. Dibandingkan dengan peningkatan ranah kultivasi, pemahaman kekuatan aturan tidak diragukan lagi lebih sulit. Peningkatan ranah dapat dibantu dengan pil surgawi, dan ada juga peningkatan metode kultivasi. Metode budidaya yang baik dapat menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dalam budidaya. Tetapi kekuatan aturan bergantung sepenuhnya pada seorang seniman bela diri untuk memahami sedikit demi sedikit dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Cara lain adalah untuk memahaminya di tengah pertempuran. Memahami kekuatan aturan sulit untuk memulai. Dan memahami kekuatan aturan untuk mencapai tingkat memperoleh pengakuan surga Widao, bahkan lebih sulit dua kali lipat. Apalagi ketika sudah mencapai level kelima, pemahaman aturannya bahkan sulit sampai ekstrim. Karena itu, orang-orang ini menyerah begitu saja. Daripada menggunakan bentuk tingkat rendah dari transformasi Dao besar, lebih kuat menggunakan ranah kultivasi dan bertindak selaras dengan kekuatan aturan. Dari alam luhur ke alam berdaulat, itu adalah lompatan besar untuk memulai. Transformasi satu hukum sudah sangat sulit, apalagi transformasi tiga hukum. Oleh karena itu, pendekatan Ye Yuan benar-benar membuang-buang waktu di mata orang-orang ini. Dalam sekejap, Ye Yuan sudah bertukar beberapa lusin gerakan dengan Sun Qi. Kekuatan tempur semacam ini juga membuat semua orang sangat terkejut. Namun, setelah beberapa lusin bergerak, tanda-tanda kekalahan Ye Yuan juga berangsur-angsur terlihat. Sun Qi layak berada di seratus teratas dalam sejarah istana surgawi labirin. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Selanjutnya, ada empat lingkaran cahaya di gagang pedangnya, yang juga menunjukkan bahwa dia berada di wujud keempat. Ye Yuan juga merasakan tekanan, kekuatan lawannya benar-benar terlalu kuat. Sun Qi hanyalah transformasi satu hukum, tetapi dia berspesialisasi dalam satu jalur dan berjalan sangat jauh di pedang dao. Kekuatan tempurnya membuat Ye Yuan kewalahan sampai dia tidak bisa mengatur nafas. Off. Setelah seratus gerakan, Sun Qi akhirnya menemukan peluang kecil dalam formasi pedang Ye Yuan dan menusuk dada Ye Yuan dengan pedang. Ye Yuan dikalahkan. Sosok Sun Qi tidak langsung menghilang, tetapi dia berkata kepada Ye Yuan, Kamu sangat kuat. Setelah transformasi dao besar Anda menerobos ke bentuk keempat, saya tidak akan menjadi lawan Anda. Namun, saya tidak luar biasa ketika dijadi Sovereign Heaven. Saya benar-benar menjadi kuat setelah menjadi murid Istana Surgawi Labirin. Namun, saya sangat menantikan untuk bertarung dengan Anda lagi setelah Anda menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2. Semua orang tercengang. Ternyata apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Ambang batas terendah untuk memasuki Istana Surgawi Labirin adalah surga berdaulat suci. Sekte kuat semacam ini, murid mana yang bisa memasukinya yang bukan orang yang luar biasa berbakat. Ye Yuan sebenarnya mampu bertarung sejauh ini dengan seratus pembangkit tenaga listrik teratas. Ini juga membuktikan secara tidak langsung bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat. Yang juga mengatakan bahwa jika mereka bertemu Ye Yuan di peringkat yang sama, mereka hanya bisa dihancurkan. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata dengan anggukan, setelah saya menerobos ke Saint Sovereign Heaven, saya pasti akan datang ke sini lagi. Datang jauh-jauh, Ye Yuan menghancurkan rekan-rekannya dan melompati dunia untuk menantang. Ini masih pertama kalinya dia dikalahkan di tangan seorang seniman bela diri di peringkat yang sama. Ye Yuan memiliki watak berkepala dingin dan tentu saja dia tidak bisa menerima hasil ini. Tapi kekalahan ini juga memicu semangat kompetitifnya lagi. Pertandingan ini sebelumnya, dia berada dalam situasi menerima pukulan pasif selama ini, mulai dari langkah pertama. Mampu bertahan seratus gerakan, itu sepenuhnya dengan mengandalkan naluri bertarungnya yang tajam. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memahami tiga transformasi hukum, sepertinya sulit untuk bertahan tiga puluh gerakan juga. Lawannya kuat sampai mati lemas. Ruang kultivasi ini dapat merekam bentuk murid terkuat dan memproyeksikannya. Membunuh jalan mereka ke dalam seratus teratas dalam sejarah, masing-masing dari orang-orang ini sangat kuat hingga ekstrim. Karena ruang kultivasi ini hanya mencatat seribu teratas. Murid generasi masa depan akan terus menyegarkan dan menghilangkan senior mereka, meninggalkan sosok mereka di sini. Mereka yang bisa tertinggal semuanya adalah ahli di antara para ahli, para jenius di antara para jenius. Kenyataannya, Ye Yuan bisa bertahan sampai sekarang dengan tiga transformasi hukum sudah merupakan keajaiban. Tapi yang dia inginkan bukanlah ini. Jadi bagaimana jika istana surgawi labirin? Jadi bagaimana jika berada di antara seratus teratas dalam sejarah? Dia, Ye Yuan, tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak sebagus Anda, maka saya akan berkultivasi sampai saya mengalahkan semua orang. Sun Ki sedikit menganggup dan berkata, apakah kamu masih datang? Ye Yuan menganggup, menelan pil surgawi, luka-lukanya pulih dengan cepat. Dia juga tidak ragu-ragu, melompat dan memasuki tempat latihan lagi. Naluri bertarung kakak Ye sangat kuat. Bahkan jika kultivasi dan aturannya sama persis dengan miliknya, ingin memenangkannya juga sangat sulit. Saint Exalpur Plesun berkata dengan ekspresi serius. Bukannya dia belum pernah melihat orang jenius sebelumnya. Tapi dia benar-benar belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti Ye Yuan sebelumnya. Mereka yang hadir bukanlah pemula, tetapi orang tua yang telah hidup sampai usia lanjut. Ketika Ye Yuan berada di 30 langkah, tanda-tanda kekalahan sudah terungkap. Tapi dia dengan paksa bertahan seratus gerakan. Tidak semua orang bisa mencapai hal semacam ini. Waiklut menganggup dan berkata, orang ini terlahir untuk berperang. Ketika Sun Ki berada di langkah ke-43, saya pikir Ye Yuan pasti akan kalah. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menggunakan aturan spasial untuk menghindarinya. Aplikasi semacam ini sangat brilian hingga maksimal. Jika mati sedikit, itu tidak akan berhasil apapun yang terjadi. Potensi orang ini terlalu besar. Bab 2749, menangkan satu demi satu. Ini sudah pertandingan ke-223. Apakah orang ini tidak tahu kelelahan? Wajah Shane Exalpur plus Sun menunjukkan kekaguman. Mulai dari pertandingan pertama, Ye Yuan dan Sun Ki telah bertarung di pertandingan ke-223 dalam waktu satu bulan. Selama ini, selain mengatur pernafasannya dan memulihkan kekuatannya, Ye Yuan tidak beristirahat sejenak. Pertempuran intensitas tinggi semacam ini, bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Shane Sovereign Heaven, mereka tidak dapat menanggungnya juga. Bertarung seperti ini, terlepas dari apakah itu mental atau fisik, itu akan berada dalam keadaan yang sangat tegang. Di bawah keadaan ekstrim seperti ini, orang biasa akan menjadi gila setelah melanjutkannya untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu adalah seorang maniak kultifasi, mereka tidak akan dapat mencapai ini juga. Bisa dilihat dari seberapa kuat tekat Ye Yuan. Shane Exalp Sky Fortunae menghela nafas dan berkata, bakat orang ini terlalu kuat. Dalam satu bulan, dia tidak memenangkan satu pertandingan pun, tetapi peningkatan kekuatannya terlalu jelas. Sekarang, dia sudah bisa bertarung dengan Sun Ki selama lebih dari seribu gerakan. Shane Exalp Waiklut berkata, tidak hanya itu, pedangnya yang berubah sudah mencapai 33, kekuatannya meroket. Bentuk ketiga sudah mencapai ranah pencapaian besar dan sudah tidak jauh dari penyelesaian besar lagi. Kelompok pembangkit tenaga listrik menyaksikan pertumbuhan Ye Yuan dalam satu bulan ini dengan mata kepala sendiri. Itu hanya bisa dijelaskan dengan empat kata, tercengang karena takjub. Peningkatan orang ini terlalu cepat. Di hampir setiap pertempuran, Ye Yuan akan tumbuh. Dari seratus gerakan awal menjadi seratus lima puluh gerakan, tiga ratus gerakan, hingga sekarang, lebih dari seribu gerakan, Ye Yuan praktis bertarung imbang dengan Sun Ki. Kecepatan peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Mereka semua mengejek ketika Ye Yuan datang untuk berkultivasi pada awalnya. Tapi sekarang, tidak ada yang berbicara. Mampu berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven, bidikan besar ini memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa bakat mereka tidak lebih buruk dari orang lain. Tapi sekarang, menghadapi Ye Yuan, mereka hanya merasa malu karena ketidakmampuan mereka. Kedua belah pihak adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, Ye Yuan sedang berada di tengah pertempuran sengit dengan Sun Ki. Hari ini, sebulan kemudian, dia praktis tidak lagi dalam posisi yang tidak menguntungkan saat bertarung dengan Sun Ki. Dan ini masih dalam keadaan di mana Ye Yuan belum menembus ke bentuk keempat. Pertempuran tidak pernah murni bersaing dengan alam kultivasi seseorang. Penerapan formasi pedang Ye Yuan sudah mencapai tingkat di mana ia dikuasai dengan sempurna. Pemahamannya tentang tiga aturan besar tumbuh lebih dalam dari hari ke hari. Transformasi tiga hukum, ingin mempertahankan kekuatan terbesar, yang membutuhkan koordinasi tiga aturan besar. Jika seseorang memiliki kekurangan atau ada yang terlalu kuat, itu akan merusak keseimbangan transformasi, menyebabkan kekuatan menjadi kurang. Dalam satu bulan ini, Ye Yuan benar-benar mendapatkan manfaat yang signifikan dari bertarung dengan pihak lain. Kekuatan Sun Ki benar-benar hebat hingga ekstrim. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia hanya berada di peringkat ke-100. Di antara para jenius muda yang membentang di seluruh surga, itu pada tingkat memandang dunia dengan bangga. Di bawah tekanan luar biasa seperti itu, potensi Ye Yuan juga diperas. Ye Yuan pernah memahami pedang di pulau tanpa nama tujuh wilayah laut besar. Setelah itu, pedang Dao Ye Yuan tetap berada di atas dua tao lainnya. Tapi, setelah bulan tempering ini, tiga aturan besar Ye Yuan telah maju bersama dan menyatu menjadi satu lagi. Tiga aturan besar ini bukanlah kubis. Terutama aturan spasial, kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tiga undang-undang atau lima undang-undang juga. Tiga aturan besar yang memoordinasikan dan menyatukan ini membuat kekuatan tempur Ye Yuan melonjak gila-gilaan. Mencacah Tiba-tiba, Ye Yuan melolong, 33 pedang yang berubah tiba-tiba mengembun menjadi satu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Memotong dengan pedang, Sun Ki dikirim terbang bersama dengan pedangnya. Pembangkit tenaga listrik yang hadir menatap tercengang dengan mulut ternganga sekali lagi. Ini, dia menang. Satu bulan, mengalahkan pilihan surga. Orang ini benar-benar mengesankan. Kami orang tua harus benar-benar menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Tidak mungkin, ayahmu juga akan berkultivasi. Seseorang yang seratus kali lebih berbakat darimu, yang juga seratus kali lebih rajin darimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi malas. Ayahmu juga akan berkultivasi. Ye Yuan mengalahkan Sun Ki dengan satu pedang sangat memicu pembangkit tenaga listrik yang hadir. Bukan karena bakat Ye Yuan yang hebat, tapi itu karena ketekunan Ye Yuan. Bakat yang kuat, yaitu surga menunjukkan kebaikan, itu tidak dapat diubah. Tetapi beberapa hal dapat diubah. Ketekunan Ye Yuan membuat orang-orang tua ini berkeringat karena malu. Sun Ki hanyalah proyeksi. Kekalahannya tidak mengakibatkan kerusakan apapun. Segera, dia pulih kembali ke yang baru dan menatap Ye Yuan dan berkata, Aku kalah. Anda lebih luar biasa dari saya di ranah surga berdaulat Giyok. Petik 2 Setelah satu bulan marah, dia akhirnya menang melawan Sun Ki. Ini juga membuatnya sangat senang. Ketika saya mencapai Saint Sovereign Heaven, saya juga akan lebih luar biasa dari Anda. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Sun Ki menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Ketika saya memasuki sekte, saya bahkan tidak dapat masuk ke dalam 100 ribu orang teratas di sekte tersebut. Tetapi, 100 tahun kemudian, saya menghancurkan rekan-rekan saya dan masuk 10 besar. Surga berdaulat Giyok saya dan surga berdaulat suci saya, mereka benar-benar tidak dapat disebutkan dalam satu nafas. Petik 2 Kata-kata ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang hadir lagi. 100 ribu tempat Bentuk keempat transformasi dao besar hanya bisa menempati peringkat 100 ribu di Istana Surgawi Labirin. Ini, benar-benar gila. Namun, Sun Ki ini juga merupakan model inspirasi. Sejak memasuki Istana Surgawi Labirin, dia benar-benar melompati gerbang naga metaforis dan melayang ke langit dalam satu lompatan, membunuh jalannya ke 10 besar setelah 100 tahun. 10 besar ini mengacu pada 10 besar era kontemporer. Tapi pembangkit tenaga muda yang tercatat di ruang kultivasi ini adalah pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Labirin selama berabad-abad. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Istana Surgawi Labirin menghasilkan orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Agar Sun Ki bisa masuk 10 besar, itu sudah cukup untuk menunjukkan level seperti apa dia tumbuh di masa depan. Alis Ye Yuan juga berkerut saat mendengarnya. Ini benar-benar sangat melemahkan semangat. Namun, dia juga semakin merindukan Saint Sovereign Heaven. Setelah mencapai ranah Saint Sovereign Heaven, dia harus melakukan perjalanan ke sini. Ye Yuan berkata dengan dingin, Bagiku, semuanya sama saja. Kamu bukan tujuanku. Sun Ki hanya tersenyum dan berkata, kamu harus berhati-hati saat menantang orang-orang di depan. Beberapa dari mereka adalah jenius sejati, menghancurkan jauh-jauh dari Jade Sovereign Heaven Realm. Saya telah bertarung dalam banyak pertandingan di ruang kultivasi dan menantang mereka berkali-kali, tetapi saya juga gagal untuk berhasil. Mereka kuat sampai membuat orang putus asa. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, Yakinlah, aku akan menang satu per satu. Saya harap begitu. Setelah Sun Ki selesai berbicara, sosoknya menghilang. Ketika yang lain mendengar, mereka bahkan lebih terdiam. Terutama surga berdaulat giyok itu, mereka sudah mengalami demoralisasi sampai mereka babak belur hitam dan biru. Terhadap seratus ribu Saint Sovereign Heavens, pemandangan mengerikan macam apa itu? Di antara seratus ribu Saint Sovereign Heavens, membunuh hingga seratus teratas, betapa mengerikannya itu? Tidak, seratus teratas ini bukan hanya tempat ke seratus di antara seratus ribu surga Saint Sovereign, tetapi tempat ke seratus di antara surga Saint Sovereign yang tak terhitung jumlahnya. Huh, kita benar-benar katak di dasar sumur. Benua Rain Clear terlalu kecil. Tidak heran, tidak heran setelah para jenius sejati itu mencapai dao, mereka semua ingin mengambil rute laut dan berusaha mencapai sisi lain satu. Big Yellow melihat ke belakang Ye Yuan dan pergi diam-diam, berjalan menuju ruang budidaya ke-10. Jika sebelumnya, dia hanya rela mengikuti Ye Yuan karena dia bisa memperbaiki pil. Namun, sekarang, dia benar-benar terkesan. Ye Yuan sama sekali tidak bisa dijebak oleh benua Rain Clear kecil. Panggungnya ada di seberang laut. Bab 2750, lawan yang tak terkalahkan. Tidak mungkin, tidak bisa bertahan lagi. Kultivasi semacam ini, saya tidak bisa melihat harapan sama sekali. Terlalu kuat, kuat sampai membuat orang putus asa. Mungkinkah saudara Ye adalah kepala kayu? Setelah serangkaian kegagalan, dia benar-benar bisa bertahan. Di ruang kultivasi nomor 10, suara ratapan terus terdengar. Lawannya terlalu kuat, mereka sangat putus asa. Peningkatan Ye Yuan Mi orang-orang ini, mereka datang ke ruang kultivasi nomor 1 untuk berkultivasi satu demi satu. Ruang budidaya sangat besar, cukup untuk menampung ratusan orang. Lawan yang mereka pilih adalah tempat ke seribu Wang Xiun. Tapi, bahkan jika itu adalah tempat ke seribu, mereka akhirnya dipukul dengan brutal juga. Dilecehkan berulang kali, ini bukanlah pengalaman yang baik. Mereka menemukan kekecewaan mereka bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, tidak mungkin untuk melampaui Wang Xiun. Bahkan jika Wang Xiun berada di negara bagian surga berdaulat giyok. Namun, memikirkan bagaimana Ye Yuan benar-benar bisa bertarung lebih dari 200 pertandingan berturut-turut, mereka tidak bisa tidak mengagumi Ye Yuan bahkan lebih. Kultivasi juga membutuhkan kepercayaan diri. Kekalahan berturut-turut setelah bertarung dan terus-menerus kalah, kultivasi intensitas tinggi semacam ini bukanlah hal yang bisa dilakukan semua orang. Namun, ada sosok yang tetap bertahan di Grand Array. Saint Exalt Kuning Besar Pada saat ini, Big Yellow kembali ke bentuk aslinya. Terlatih-tatih di bawah tekanan berat Wang Xiun, dia tampak seperti akan kalah. Mereka sudah bertarung hampir 100 pertandingan, Big Yellow kehilangan semuanya tanpa kecuali. Banteng Besar Bodoh, kamu sedikit lebih kuat dari mereka, tapi kamu masih terlalu bodoh. Kultivasi semacam ini tidak terlalu penting bagi Anda. Lebih baik menyerah, Wang Xiun memberi Big Yellow telapak tangan dengan santai dan berkata dengan kekuatan yang tersisa. Big Yellow menggertakkan giginya dan berkata, Aku tahu aku bodoh, tapi aku tidak bisa menyerah. Menyerah di sini, saya tidak akan pernah bisa mengikuti jejak Tuan Ye lagi. Wang Xiun berkata dengan terkejut, Apakah Tuan Ye yang kamu bicarakan ini sangat hebat? Big Yellow berkata, Tentu saja dia sangat tangguh. Dia bahkan lebih tangguh darimu. Wang Xiun mendengus dingin dan memukul Big Yellow terbang dengan telapak tangan dan berkata, Kalian, masing-masing lebih lemah dari yang lain, seberapa kuat dia. Big Yellow tidak peduli dan merangkak berdiri dan berkata, Setengah bulan yang lalu, dia sudah memenangkan tempat ke seratus Sun Qi. Apa menurutmu dia kuat atau tidak? Sedikit kejutan melintas di mata indah Wang Xiun dan dia berkata, Dia benar-benar mengalahkan Sun Qi. Big Yellow menganggup dan berkata, Itu masih hasil pertempuran setengah bulan yang lalu. Sekarang, dia pasti sudah berjalan lebih jauh. Wang Xiun berkata dengan jijik, Seratus pembangkit tenaga listrik teratas, Masing-masing lebih mengerikan daripada yang terakhir. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menang? Petik 2 Big Yellow juga tidak menjelaskan, Terus berlatih. Di sini, Banyak orang tidak dapat mengambil kultifasi intensitas tinggi semacam ini Dan kembali ke ruang kultifasi nomor satu lagi Untuk menyaksikan Ye Yuan berkultifasi. Saat mereka datang, Mereka tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Ini, ini Qiyu Chen yang berada di peringkat ke-89. Sangat cepat, Ini hanya setengah bulan yang singkat. Adik Ye secara langsung sudah menantang 10 orang. Petik 2 Mustahil, Dia pasti langsung melewatkan 10 orang di depan. Kalian semua lihat, Itu hanya beberapa gerakan dan dia sudah tidak tahan lagi. Kesenjangan dua orang itu terlalu besar. Petik 2 Saat ini, Lawan yang dilawan Ye Yuan adalah Qiyu Chen yang berada di peringkat ke-89. Ruang kultifasi tidak membatasi lawan untuk menantang. Kultifator dapat menantang siapapun kapan saja. Tentu saja, Jika lawan yang Anda pilih terlalu kuat, Itu pada dasarnya adalah hasil dari tembakan satu kali. Tidak akan ada efek kultifasi sama sekali, Membuang kristal surgawi dengan sia-sia. Ruang budidaya ini mengkonsumsi banyak kristal surgawi. Ye Yuan tidak terlalu kaya dan tidak mampu membeli konsumsi seperti itu. Bang! Dalam formasi pedang, Qiyu Chen memukul telapak tangan, Secara langsung menghancurkan formasi pedang Ye Yuan. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, Terbang ke belakang. Hanya 10 gerakan dari awal hingga akhir. Kekuatan Qiyu Chen ini jauh lebih kuat dari Sun Qi. Qiyu Chen adalah lawan terkuat yang Ye Yuan temui dalam setengah bulan ini. Dijade Sovereign Heaven Rilem, Kekuatannya sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Orang ini kuat sepanjang jalan dari surga berdaulat giyok ke surga berdaulat suci. Pada kenyataannya, Pilihan surga ini sudah sangat kuat sebelum Saint Sovereign Heaven. Tapi, setelah memasuki istana surgawi labirin, Orang-orang ini menjadi lebih mengerikan. Reputasi The Labirin Divine Palace sebagai sekte besar nomor satu bukanlah lelucon. Tapi Qiyu Chen ini jelas sudah sangat kuat Dijade Sovereign Heaven. Dibandingkan dengan yang lain, Peningkatannya desain Sovereign Heaven tidak terlalu bagus. Kamu terlalu lemah. Qiyu Chen tampak sangat angkuh dan dingin saat dia berkata dengan dingin. Ye Yuan meliriknya dan tidak berbicara. Ruang kultifasi ini bahkan dapat memproyeksikan kepribadian para jenius ini saat itu. Secara alami tidak perlu marah dengan ilusi. Apa yang ingin dia lakukan adalah mengalahkan lawan. Qiyu Chen ini memang sangat berbakat. Berada di alam surga berdaulat Giyok Tengah, Dia sebenarnya adalah transformasi lima hukum. Selanjutnya, Dia sudah berkultifasi keranah bentuk keempat penyelesaian besar. Ye Yuan memperhitungkan bahwa peringkat Qiyu Chen Dijade Sovereign Heaven mungkin bahkan lebih kuat dari tempat kelima puluh. Namun, Dia tidak berencana mengganti lawan. Ye Yuan juga memiliki harga dirinya. Adik Ye, Sangat tidak efektif bagimu untuk menantang dengan melompat seperti ini. Lebih baik melakukannya secara rutin. Di sampingnya, Saint Exalt Sky Fortunae yang telah selesai dilecehkan didesak. Ye Yuan terkejut dan tahu bahwa pihak lain salah dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada salahnya. Selesai berkata, Dia bermeditasi untuk mengatur napasnya sejenak dan memasuki pertempuran lagi. Dengan 13 jurus, Kalah lagi. Bertarung lagi, 12 gerakan, Kalah lagi. Putaran demi putaran, Seolah-olah Ye Yuan tidak mengenal kelelahan, Terus bertarung seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ketika Saint Exalt Sky Fortunae melihat situasinya, Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Lawan ini terlalu kuat. Tidak ada artinya adik Ye tetap bertahan seperti ini. Di sampingnya, Saint Exalt Purplesun tersenyum dan berkata, Adik Ye sangat berbakat dan arogan dalam hati dan angkuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi, Lawan ini, Dia benar-benar salah memilih. Saint Exalt Sky Fortunae menganggup dan berkata, Lima transformasi hukum, Penyelesaian besar bentuk keempat. Pencapaian semacam ini hampir tak terkalahkan di surga berdaulat giyok. Berkultivasi hingga selesai dengan sempurna jade Sovereign Heaven, Kemungkinan dia tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun saat berhadapan dengan kita. Jenius semacam ini terlalu sulit untuk dilampaui. Saint Sovereign Heaven versus jade Sovereign Heaven, Itu benar-benar kuat. Bahkan jika seseorang mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven, Mereka juga bukan musuh yang bisa bertahan satu pertukaran dengan Saint Sovereign Heaven. Ini adalah perbedaan level, bukan itu yang bisa diubah oleh sedikit kekuatan aturan. Tetapi, bahkan mereka semua, surga berdaulat suci ini, Mengakui kekuatan Qiyuchen. Bisa dilihat betapa kuatnya dia. Sebenarnya, bahkan jika dia kalah dari lawan, itu juga bukan hal yang memalukan. Adik Ye dia sudah cukup kuat, kata Saint Exalpour Plesun. Ya, perbedaan istana surgawi labirin terlalu kuat. Saya bahkan tidak bisa bertahan tiga langkah dengan tempat ke seribu, uang siun. Kesenjangan semacam ini, hanya bisa membuat orang menimbulkan keputusasaan di hati mereka. Itu bahkan bukan apa yang bisa disebut sebagai kultivasi atau pelatihan sama sekali. Orang-orang ini sudah menerima kenyataan. Murid-murid istana surgawi labirin terlalu kuat. Mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari murid-murid istana surgawi labirin ini. Ye Yuan benar-benar menghadapi musuh yang tangguh kali ini. Di tanah pengasingan, dia pernah bertemu dengan lima hukum Han Yi. Tapi Qiyuchen ini jauh lebih kuat dari Han Yi. Lima hukum dari lapisan surgawi yang lebih rendah dan lima hukum dari lapisan surgawi yang berdaulat biok adalah konsep yang sama sekali berbeda. Karena kalah terlalu cepat, pertandingan pun dilakukan dengan cepat. Lebih dari 30 pertandingan, yang paling lama bertahan Ye Yuan hanyalah 20 gerakan. Pedangnya yang berubah menjadi rapuh sampai tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Qiyuchen. Saya menyarankan agar Anda tidak perlu berjuang lagi. Aku adalah lawan yang tidak akan bisa kau atasi. Selain melenyapkan tekatmu, tidak ada efek kultivasi untukmu seperti ini sama sekali. Qiyuchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan angkuh. Terima kasih telah menonton!